Intro Jasad Emeril Han Mumtaz atau Eril, putra gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, telah ditemukan di Bendungan Engahalde, Swiss. Jarak ditemukannya jasad Eril dengan lokasi almarhum pertama kali hilang, bisa dibilang cukup jauh. Eril ditemukan tewas di Sungai Ara yang jaraknya sekitar 5,1 km dari lokasi ditemukan. Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022, segera pukul 6, lebih 50 waktu setempat. Eril dilaporkan hilang pada 26 Mei 2022 waktu Bern di Skonaustek dan ditemukan di Bendungan Engahalde, Bern. Jika dilihat dari Google Maps, jarak tempuh berkendara dua lokasi tersebut sekitar 16 menit. Sementara apabila ditempuh dengan berjalan kaki, maka jauhnya sekitar 50 menit. Kabar ditemukannya Eril pertama kali diperoleh oleh kepolisian Bern pada Rabu pagi. Saat itu kepolisian mendapatkan informasi adanya temuan tubuh seorang pria berusia 22 tahun di Bendungan Engahalde. Jasad Eril dilaporkan berada di cekungan luapan bendung dan langsung dievakuasi. Dari pemeriksaan forensi yang dilakukan, diketahui bahwa korban adalah Eril yang dilaporkan hilang di Sungai Ara, Bern, Swiss. Melalui laman Instagramnya, Ibunda Eril Atalia Praratnya juga membenarkan kabar bahwa sang putra telah ditemukan. Melalui unggahan Instastory, hasil forensik Eril cocok dengan DNA dari Atalia. Seusnya ditemukan, proses kepulangan Eril juga langsung diurus oleh pihak keluarga. Ridwan Kamil selaku sang ayah juga diketahui saat ini sudah berada di Swiss untuk mengurus kepulangan Eril. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar, Ananda Eril. Pada hari Kamis, 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepulisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara ofisial oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Beren sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar 2 jam yang lalu... Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!